Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Jadi di video kali ini, gue bakal mereview salah satu pemain langka yang baru aja gue dapatkan disini ya teman-teman ya Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke taktik permainannya untuk memasukkan si pemain langka tersebut ya guys ya Oke, jadi disini gue abis gacha di PUTW dan gue hoki gitu guys Temen-temenan kan, Konami kasih gue kehokian gini kan Yaitu, disini ada pemainnya yaitu Odd God disini teman-teman semua Dan langsung saja kita review, kita masukkan dulu Odd God-nya disini ya teman-teman ya Dan disini Odd God-nya itu kenapa langka? Karena disini posisinya CMF dan juga gaya permainannya itu orkestrator guys Kalau misalkan Odd God-Odd God yang lainnya itu gaya bermainnya itu playmaker kreatif ya teman-teman ya Jadi ini Odd God juga termasuk broken card ya guys ya Dan disini langsung saja kita masukkan disini, kita gantikan si Bruno disini teman-teman semua Jadi disini perlu kalian ingat, kalau misalkan si Odd God-nya dikasih posisi AMF Walaupun dia broken card sekalipun Itu gaya bermainnya yang orkestrator itu gak bakal aktif guys Kecuali kalian ubah ke CMF, baru aktif gitu kan guys Gaya permainannya orkestrator itu ya teman-teman ya Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mencari lawannya Oke, jadi disini kita sedang mencari lawannya disini ya guys ya Sedang memeriksa status koneksi disini teman-teman semua Kita tunggu aja setelah selesai untuk mendapatkan lawannya disini ya teman-teman ya Oke, sabar dulu guys Masih lamakah ini dapat lawan? Apakah tidak ada lawan yang seimbang disini teman-teman? Ayo dong, gue mau review si Odd God ini pemain-pemain baru gue nih teman-teman Main langkah ya guys ya Oke, masih lamakah ini? Oke, ini dia lawan kita sudah ditemukan disini teman-teman semua Dan langsung saja kita lanjutkan disini adalah Alhilal SFC disini lawan kita Klub yang baru saja mengalahkan Bang Dodo disini ya teman-teman ya Oke, jadi ini dia pemain gue Kondisinya bagus-bagus ya guys ya Gak ada yang ke bawah panahnya disini teman-teman semua Oke, jadi kita lihat dulu lawan kita seperti apa Dan disini lawan kita menggunakan pemain full PUTW Oh, gak full guys Rata-rata pemain PUTW disini ya teman-teman ya Dengan gaya main tim penguasaan bola disini teman-teman semua Oke, jadi ini dia lawan kita teman-teman semua Dan seperti biasa disini gue bakal mereview juga jersey terbaru yang gue dapatkan dari Konami disini teman-teman ya Jersi yang baru didapatkan di e-football tentunya Dan disini langsung saja kita gaskin untuk melihat seperti apa disini ya guys ya Oke Kita tunggu saja disini Nice, ini dia pertandingan antara Al-Hilal FC melawan Cardus FC disini Disini by the way gue gak pake grafik tinggi guys Karena ya Kalau misalkan gue pake grafik tinggi agak Gimana ya Agak Ada beberapa kayak replaynya itu agak patah-patah guys Cuman di gameplaynya itu gak patah-patah Cuman waktu di replay itu agak patah-patah gitu guys Jadinya gue males pake grafik tinggi disini gue pake grafik yang standar aja Dan goal Goal, 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 goal Disini guys Langsung saja goal pertama kita Langsung dari Dimaria disini ya teman-teman ya Nice banget disini Disini kalian bisa lihat disini Jersinya disini keren banget ya guys ya Corak-coraknya keren parah disini guys Dan disini juga ada udah ada nameset guys Udah bisa nyaingin game sebelah gitu kan Walaupun lisensinya gak banyak gitu ya teman-teman ya Oke Goal pertama untuk Cardus FC tentunya disini Nice disini Langsung saja Bola kepada Al-Hila FC disini Langsung saja kita coba merebut disini Ada Pedri disana Gagal disana ternyata dihalo Oke Barrios Bagus sekali Barrios disana Langsung saja Neymar Neymar Aduh gagal ternyata Reset saja Neymar disana ya guys ya Barrios Bagus sekali Langsung kepada Bapak Bapak aduh Ditabrak saja Odega disana Bagus sekali Felix Aduh ayo rebut bolanya Jaduh Kena counter nih guys Bahaya 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 Waduh 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 Malah kena counter disini guys Malah lawan kita Selebrasi juga disini ya guys ya Oke gak apa-apa Gak apa-apa kita balas lagi guys Aman 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 Oke kita coba melakukan meta kick off disini Langsung saja Neymar Langsung ke depan Sejak pada Mbak P disana Bagus sekali Mbak P Mbak P Cukup tenang Cukup tenang disana guys Gak perlu tergesa-gesa ya Finishingnya Yang penting On point aja gitu temen-temen ya Oke Ini dia Bagus sekali Aduh gagal ternyata Tidak rebut disana Ada Jovo Felix Bagus sekali Delik Delik Pedri Bagus sekali Langsung ke depan saja Kepada Demaria Demaria Mbak P Mbak P Bagus sekali Mbak P Mencoba gocek-gocek disana Aduh gagal ternyata guys Oke kita rebut kembali bolanya Jangan sampai kena counter attack lagi guys Oke bagus Pedri Langsung ke depan kepada Mbak P Aduh Odegar Gagal lagi Odegar Bagus sekali Langsung shooting saja Odegar Gagal guys Padahal posisinya udah enak banget gitu guys Untuk shooting guys Oke Kita coba rebut bolanya lagi guys Jangan sampai kebubulan lagi Nanti lawan kita selebrasi lagi Ini pasti ya guys ya Oke Ini dia Odegar Langsung saja Bagus sekali Odegar Mencoba tribut bola Langsung saja kepada Mbak P Bagus sekali Mbak P disana Mbak P sendirian Langsung saja cetak Goal 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 Bagus sekali Asis yang diberikan oleh Odegar Disini ternyata teman-teman semua Dan Ini dia Kenapa lagi dah Ini apa jaringan gue nge-lag Atau Lawannya yang suren nih guys Lawan langsung suren gitu kan Kalau misalkan Ketemu Odegar Yang langka ini guys Nah Jaringan gue bagus-bagus saja ini guys Jadi udah bener nih guys Lawan kita yang suren Karena melihat Odegar gue Yang begitu jago gitu ya teman-teman ya Oke kita tunggu aja disini guys Lawan kita sudah dipastikan suren Jadi disini skornya 3-1 ya guys ya Dengan Odegar mencetak 1 asis Oke Bener juga kan Laganya ini dibatalkan Karena koneksi lawanmu buruk guys Oke Jadi mungkin video kali ini Cukup segitu dulu Review Odegar nya disini teman-teman semua Jadi Lumayan enak ya guys ya Kalau misalkan Ditaruh di IMF Kalau misalkan di CMF Gue kurang Gue kurang pandai Kalau mainin orkestrator Berdua sama Playmaker kreatif gitu guys Cuman enaknya Kalau misalkan main orkestrator Itu enaknya itu sendirian aja gitu guys Dia di tengah gitu ya teman-teman Beda sama formasi yang 2 IMF itu Agak susah guys Kalau misalkan Kalian mau mainkan orkestrator Kecuali orkestrator nya Kalian taruh di DM gitu ya guys Itu enak banget pasti guys Oke Jadi mungkin video kali ini Cukup segitu dulu Untuk video kali ini teman-teman semua Mungkin kalau kalian suka Jangan mau kasih like Comment and subscribe Juga mungkin video kali ini Cukup segitu dulu Thanks for watching Bye 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 bye